Sosok Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai menjadi sorotan lantaran disebut sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan CCTV tahun 2019. Atas aksinya itu, ia bahkan digencar puluhan pertanyaan hingga ditahan 20 hari untuk melancarkan proses penyelidikan. Ia diinformasikan terjerat kasus menjelang pensiun dari Dinas Perhubungan atau Dishub. Dilansir Tribun Medan.com, sosok KDishub tersebut diketahui bernama Syahrial. Ia kini sedang ditahan di lapas Kota Binjai, Jalan Gatot Subroto, Kejabatan Binjai Barat pada Kamis 9 Desember 2021. Hal itu disampaikan oleh kasih intel kejari Binjai, Muhammad Haris. Dalam pengadaan tersebut, Syahrial disebut tidak melakukan pengawasan terhadap pengadaan CCTV dan kegiatan lainnya. Pihaknya terus melakukan pemeriksaan. Bahkan, Haris mengatakan pemeriksaan Syahrial dilakukan sejak pukul 10 pagi hingga sore hari. Dalam pemeriksaan ini, Haris mengatakan penyidik melontarkan 54 pertanyaan kepada Syahrial. Selain CCTV, ada 4 kegiatan lainnya yang diadakan oleh Dinas Perhubungan. Tidak menutup kemungkinan, kata Haris, akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Binjai menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan CCTV tahun anggaran 2019. Ada pun identitas tersangka, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Syahrial, dan juga Direktur Sivi Tunas Asli Mulia, CSA. Atas aksi yang dilakukan oleh pelaku, negara disebut telah merugi hingga 388 juta lebih. Ini si tersangka sudah kita lakukan penahanan, dan kita akan lakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal hari ini, 9 Desember sampai 28 Desember. Bahwa si tersangka merupakan pengguna anggaran dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Binjai tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan dengan kegiatan pengenan langsung dan total anggaran Rp776.941.000 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh PTKP Provinsi Perwakilan Sumatera Utara dengan nilai kerugian kurang lebih Rp338.000.000. Terima kasih telah menonton! Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribu News.